Intro Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habshi hadiri tasyakuran pondok pesantren Al-Fakih di desa keramat kecamatan Martabura Timur Tasyakuran pondok pesantren tersebut sekaligus pemberian nama seorang bayi atau biasa disebut dengan tasbih atau akikah yakni anak kedua dari cucu pendiri pondok pesantren Haji Muhammad Yusuf Fusti menghadirkan Habib Novel bin Muhammad Al-Hadrus asal Solo hadir kepala DKISP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Adil Basit Camat Martabura Timur Gusulan para habaib alim ulama tokoh agama, tokoh masyarakat dan sejumlah undangan berdirinya pondok pesantren Al-Fakih ini menambah perbenaraan pondok pesantren di wilayah Martabura Timur yang didirikan oleh pengusaha Haji Muhammad Yusuf Husni nama pondok pesantren ini sendiri diberikan langsung oleh Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab Ainu Tarim Hadramaut dengan metode pembelajaran 80% dari kitab yang diajarkan di Tarim dan 20% kitab lokal keunggulan pondok pesantren ini adalah sholat berjamaah lima waktu tartil Al-Quran pembelajaran kitab salaf pembiasaan berbahasa Arab pidato bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia sementara fasilitas yang disediakan bagi santri antara lain kamar, kasur, kamar mandi lemari, masjid, telepon, kooperasi, kantin kitab, buku, fasilitas olahraga serta jaminan keamanan selama 24 jam adapun pengajar dipimpin langsung para ustaz alumni Hadramaut yaitu ustaz Haji Muhammad Abdur Rojak Haji Muhammad Saman Fauzi M. Hamid Yusuf dan Habib Ahmad Al-Qadiri Khairin, Jidan Suara Banjar melaporkan Terima kasih Terima kasih.